Pemirsa Sobat Forum Keadilan, saat ini saya sedang berada di depan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta yang mana pada hari ini Rabu 1 Maret 2023 mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya Rafael tiba di gedung merah putih KPK sekitar pukul 8 pagi dengan mengenakan batik coklat dan jaket hitam Rafael menjalani pemeriksaan selama 8 jam sejak pukul 9 pagi hingga sore sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat Rafael baru keluar dari gedung KPK pihak KPK melalui jumpa pers pada hari ini menyatakan kedepannya akan terus melakukan klarifikasi dan verifikasi harta kekayaan Rafael Alun yang dinilai janggal KPK melakukan pemeriksaan terhadap Rafael terkait ketidaksesuaian antara profil kekayaannya berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK tercatat Rafael yang merupakan pejabat Eselon 3 itu memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah jumlah kekayaan jumbo Rafael itu akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik setelah viral kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario dan Disatrio terhadap anak pengurus GP Ansor Kristalino David Ozora diketahui Mario anak Rafael kerap memamerkan mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson di media sosialnya kasus ini kemudian berbuntut panjang Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mencopot Rafael dari jabatan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta II meski begitu Rafael tetap berstatus ASN dan tetap menerima gaji Rafael juga telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya namun Kementerian Keuangan belum memberikan keputusan soal surat pengunduran diri tersebut Demikian dari depan gedung KPK saya Asad Samsul Abidin dan Azitri Pangestu melaporkan untuk Forum Keadilan Terima kasih